Sementara itu seorang pencuri di amuk warga, usai keperkok menggasak ponsel di sebuah rumah di Tangerang, Banten. Pelaku nekat beraksi dengan mencongkel jendela rumah saat korban tidur. Seorang pria pelaku pencurian ponsel babak belur di amuk warga, paninggilan celeduk kota Tangerang, Banten. Warga yang emosi terus menghujani bogo mentah ke pelaku yang sempat bersembunyi ke area pemakaman di sekitar lokasi. Satu dari tiga pelaku berhasil diamankan usai keperkok warga tengah mencuri ponsel di salah satu rumah. Satu pelaku nekat mencongkel pintu jendela saat pemiliknya tertidur. Sementara dua pelaku lainnya mengawasi lokasi sekitar. Namun naas, aksi pencurian dipergoki dan di kepung warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke mapol sek celeduk untuk menyelidiki kasus pencurian. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ayus melaporkan.